Firman itu kan memberi standar ideal yang dimana saudara saya harus mencapai. Ketika mau diaplikasikan ke dalam konteks hidup, dimensi yang situasional itu kan, kita selalu menemukan gap yang membuat kita bergumul. Saya mau, istri mungkin mau, tetapi ada hal-hal tertentu yang membuat kita bisa mengalami apa yang disebut sebagai kesulitan. Keseimbangan saya, keegoisan saya dengan kondisi pasangan yang mungkin sudah kita tahu ujungnya akan ribut. Begini, kalau kita tahu bahwa apa yang kita sampaikan ini benar. Tuhan Yesus itu, saya maafkan, saya pakai Tuhan Yesus, saya tahu Bapak Ibu bukan Tuhan Yesus, tapi mau nggak mau, ini teladannya kita. Tuhan Yesus tahu kok, waktu dia menyampaikan sesuatu yang benar, ada kemungkinan dia tersalib. Saya yakin suami atau istri kita nggak akan menyalibkan kita. Pasti ada keributan, pasti ada konflik di situ, tetapi menyatakan sesuatu yang benar itu pada akhirnya harus dilakukan, tetapi juga kadang-kadang ada cara. Saya kasih satu contoh dalam konteks bergerja. Ada satu orang yang dia punya tugas sebagai penat bidang ibadah, tugasnya dia adalah menghubungi, menghubungi liturgis dan lain-lain. Anehnya, seringkali waktu dia menghubungi orang, itu konflik. Lalu kemudian digantilah petugas untuk menghubungi penata layan, orang yang lain. Lalu waktu dia briefing orang yang baru ini, dia bilang, aduh Bapak A, B, itu paling sulit loh. Nggak bertanggung jawab sama pelayanan. Sudah dikasih jadwal pun begini. Hancurlah itu pokoknya reputasi orang yang akan nanti diajak melayani. Tapi setelah orang baru ini masuk, dan kemudian dia melakukan hal tugas yang sama, mengingatkan tugas melakukan reschedule ketika ada benturan, waktu dia ngobrol sama kami, dia bilang, ternyata nggak sesulit yang dikatakan oleh si A itu. Masalah ada di mana? Masalah kadang-kadang itu bukan di masalah dia bisa atau nggak bisa, tetapi kadang-kadang cara kita telpon aja, eh lu ya, besok ada jadwal ya, datang ya, kalau nggak datang api turun dari langit. Sana bisa, tapi kan ada orang yang dengan hati yang baik, dengan cara bicara yang baik menjelaskan, lalu kemudian dilawan bicara bilang, saya nggak bisa. Langsung dia bilang, oke kalau minggu ini Bapak nggak bisa, kira-kira Bapak bisa nggak di dalam minggu-minggu yang ini, yang mana yang Bapak bisa? Langsung dia bilang, oh minggu ketiga. Lalu dia lihatlah, jadwal minggu ketiga Bapak B, dia telpon Bapak B, Bapak yang A ini nggak bisa, bisa nggak Bapak gantikan? Semua aman. Menghadapi orang yang sama, pergumulan yang sama, hasil yang luar beda. Ya mungkin, kadang-kadang suami istri, kan kita nggak pernah bisa kenal tuntas istri atau suami kita. Ya ada perjuangan, tadi saya bilang, politik kehadiran. Hadir, mengamati, memahami. Dan kemudian kita mencoba untuk mencari jalan keluar. Ya kan, kita tahu kan, ada cara dalam tanda petik, kalau orang timur bilang, untuk ambil hati, mengambil hati. Untuk menaklukkan hati pasangan kita. Jadi, jangan selalu juga membayangkan memberitahukan kebenaran, itu ujung akhirnya selalu konflik. Mungkin kita juga perlu tanya, iya sih, kita menyampaikan kebenaran. Caranya bagaimana? Jangan-jangan memang kita ajak perang.